selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bulan pertama itu terjadi di bulan September atau Oktober ini sebenarnya kalender jahudi itu ada dua ya ada yang kalender khusus untuk sekretir ini dibilang khusus untuk hari-hari raya itu memang bulan pertamanya itu terjadi di bulan nisan antara Maret dan April itu bisa dibilang 14 April tetapi kalau dilihat di si piliar itu artinya tahun yang umum itu itu dia sebenarnya jatuhnya di bulan ketujuh tapi untuk hari raya kita benar bahwa bulan April itu tanggal 14 itu adalah Pascah itu ya nah kemudian disini ini ada lagi hari raya roti tak beragi ini bulan pertama yang tanggal 15 sampai tanggal 22 7 hari ya roti tidak beragi kemudian di bulan pertama juga bulan berarti itu di bulan nisan yang sekitar Maret April itu itu di tanggal 18 itu ada perayaan buah sulung hulu hasil ya jadi setelah itu buah itu harus di ayun-ayun ya nah setelah 7 minggu setelah itu 50 hari kemudian ya setelah mengayun-ngayunkan itu ada hari raya Pantai Kosta itu di ayat 26 ya kemudian Pasal 29 ada juga hari raya peniupan serunai Pasal 1 ya eh 29 ayat 1 dan kemudian yang Pasal 29 ayat yang ke-12 ini dia ada hari raya Pondok Daun dikaitan disini hari yang ke-15 bulan yang ke-7 harus kamu mengadakan pertemuan yang kudus tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya jadi Pondok Daun itu 7 hari makanya ada persembahannya hari pertama hari kedua dan sebagainya kita gak bahas mengenai korban-korbannya yang harus dipersembahkan oleh orang Israel pada hari-hari raya mereka tapi saya hanya mau menyegung dulu ada 3 hari raya utama Israel yang harus mereka rayakan itu dan mereka harus merayakannya di Jerusalem makanya pria-pria di Jerusalem itu di seluruh daerah Israel itu harus datang ke Jerusalem 3 kali dalam setahun untuk merayakan hari raya Pasca Pantekosta Tabernakal atau Pondok Daun ini 3 hari raya besar yang utama dan yang ini korespon atau sesuai dengan kita tahu Trilogy Baik Suci itu ada ruang pelataran ada ruang kudus dan ruang ma'kudus oke lah secara garis besar pengalamannya kalau Pasca itu adalah kematian anak domba Pasca itu kita tahu disembelih dan anak domba Pasca kita juga Kristus Yesus sudah disembelih ini yang pertama pengalaman itu yang kedua itu pengalaman ruang ma'kudus Pantekosta itu pencurahan roh kudus karunia karunia roh kudus kemudian yang ketiga nanti Pondok Daun itu suatu perayaan dimana kita menyatu dengan Tuhan kalau kita masuk ke dalam ruang ma'kudus disitulah kita menyatu dengan Tuhan kita sudah pernah bahas juga pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan perabot-perabot dalam Baik Suci yang dijelaskan di kitab keluaran itu pengalaman mesbah korban bakaran itu korban Kristus itu dengan berjana pembasuan lahir baru disitu kematian dan kebangkitan kemudian di ruang ma'kudus ini Pantekosta eh di ruang kudus ada disitu kandil ada meja roti sajian ada juga dupa kemudian masuk lagi bondok daun itu suatu apa ruang ma'kudus disitu ada tanut perjanjian ya sebenarnya ada mana ada tongkat ada loh batu ya tapi ketika di masuk ke tanah perjanjian hanya ada loh batu aja loh perjanjian oke lah karena kita kembali lagi ke Pasca dulu ya karena ini yang menjadi tema kita untuk hari ini mengenai hari raya Pasca karena saya melihat ya ada hal-hal yang Pasca dikaitkan dengan kebangkitan gitu ya dikatakan hari Jumat itu Jumat Agung itu katanya disitu kematian Yesus walaupun kalau dihitung kalau emang bangkitnya hari minggu ya endah tiga hari tiga malam tapi kita gak bahas itu dulu lah pendeknya anggap aja lah ya kematian dan kebangkitannya nah orang biasanya dalam kekristianan ini di hari kebangkitan ini dibilang happy happy easter ya Pasca dikaitkan dengan kebangkitan Kristus sebenarnya itu tidak tepat ya karena Yesus sendiri menyuruh kita untuk merayakan kematiannya bukan bukan kebangkitannya nanti kita lihat dulu ya beberapa ayat supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh ajalah ya karena di dalam perayaan Pasca ini ada seperti saya sudah bilang yang lalu kemarin ada terkait di Eropa itu apa perayaan apa ya namanya Dewi Dewi itu apa Dewi Austro namanya itu Dewi Dewi Kesuburan kalau-kalau di Indonesia ini Dewi Sri biasanya orang itu ya dimana apa hasil-hasil padi sering apa dirayakan ya atau dipersembahkan kepada Dewi Sri tapi masalahnya di sana itu terjadi pada zaman itu sebelum ke Krishna nada itu di Eropa sudah sudah dibiasa dirayakan itu itu terjadi di bulan pas ini di bulan Maret April itu musim bugur ke arah musim semi jadi ketika musim semi itu berbuang berbunga begitu itu dirayakan bahwa kehidupan kembali hidup kembali ada lagi misalnya itu simbolnya orang zaman itu bikin telur-telur itu membuktikan ada sesuatu kehidupan yang baru nah ini dikaitkan dengan kebangkitan Yesus itu dan itulah yang jadi dirayakan kebangkitannya Happy Easter itu berasal dari kata Austro itu tadi Dewi kesuburan itu jadi karena tertampur lah antara apa yang tertulis dalam Alkitab ini dengan tradisi nah kita harus hati-hati disini ya kita hanya mau mentah hati apa yang tertulis saja lah dalam Alkitab tradisi ya kita gak bisa ikuti karena ya kan yang kita ini kan mau mentah hati apa yang tertulis dengan catatan pengertiannya harus tahu juga kita gak merayakan pascah seperti Israel merayakan pascah kalau Israel merayakan pascah dia memang memotong domba domba beneran ya darahnya ditaruh di kusen pintu supaya pada waktu itu kan di Mesir kasusnya kan malaikat maut itu lewat jadi pascah itu pesak isilah ibran itu artinya melewati passover isilah bahasa Inggris itu melewati jadi malaikat mautnya gak masuk ke dalam rumah untuk membunuh anak sulung tapi lewat begitu bagi orang Israel memang dia memotong domba beneran ya umur satu tahun gak bercelan sebagainya tapi kalau kita gereja kita gak merayakan pascah seperti Israel karena Yesus sudah menggenapi seluruh simbol-simbol dalam perjanjian lama baik hari rayanya tema susinya baik korban-korbannya semuanya itu sudah digenapi karena Yesus datang dia bilang aku datang bukan mau merombak atau melanggar hukum Taurat enggak satu iota pun komak begini enggak akan dihapuskan dalam hukum Taurat sebelum semuanya digenapi dan Yesus itulah penggenapan daripada hukum Taurat itu ya khususnya yang kita bicarakan sekarang anak dombanya itu Yesus lah anak domba pascahnya itu ya jadi kita gak merayakan seperti Israel merayakan pascah karena Israel merayakan simbol kita merayakan realitanya anak domba pascah kita jadi kita merayakan kematian Yesus atau merayakan saya mengatakannya the power of the cross kuasa salib itu yang bekerja nanti dalam kehidupan dan pengalaman kita ini yang mau saya sharekan memang orang Kristen juga ya gereja merayakan kematian Yesus itu dengan cara perjamuan kudus gereja mula-mula ya memecah roti mereka memilangnya begitu ya karena Yesus itu kan di malam terakhir dia merayakan dua hari raya itu ya di malam terakhir itu sebelum jadi salib yang pertama dia merayakan pascah kita ada bahas itu ya di Matius 26 yang pertama dia merayakan pascah karena dia orang jahudi dia karena dia gak melanggar ya gak melanggar hukum Taurat dia mentahatinya tapi di tengah-tengah perayaan pascah itu Yesus bilang Yesus mencah-mencahkan roti dibagikan kepada murid-muridnya dan dia bilang makanlah inilah tubuhku ya jadi perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku kalau saya rasa kita harus baca dulu ya yang di Korintus itu Paulus bilang supaya kita mengingat ya bahwa yang disuruh oleh Yesus itu kepada kita merayakan kemakiannya itu ya coba dulu kita lihat ya 1 Korintus pascah 11 ayat yang ke 24 saya pakai ILT ya dan sesudah mengucap syukur dia memecah mecahkannya dan berkata ambillah makanlah ini dia di tengah-tengah perayaan pascah Yesus melakukan ini ambillah makanlah inilah tubuhku yang dipecah pecahkan ganti kamu nah ini perintah Tuhan Yesus ini lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku peringatan akan apanya akan kematiannya itu karena tubuhnya itu disimbolkan dengan roti yang dipecah-pecah begitu nanti darahnya disimbolkan oleh anggur yang disuruh minum kemudian perhatikan ya ayat 25 dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku artinya Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan kita dan disahkan oleh darah Yesus itu perhatikan lakukanlah ini artinya ini perintah Tuhan lah ya lakukanlah ini perbuat ini sesering ini kalau ini bilang sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku ya jadi tegas bahwa memecah roti kalau perjauhan kudus kalau istilahnya kita itu itu merayakan kematian Yesus sebagai domba pascah kita inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku ya kita harus ingat-ingat akan kematian Yesus ya ingat darah Yesus tertumpah menghapus dosa kita ingat kematian Yesus menggantikan harusnya kita yang mati tapi dia yang mati itu yang harus kita ingat ya nah cara mengingatnya memang gereja mula-mula hampir tiap hari mereka memecah roti ya mengingat kematian Yesus itu tapi saya mau sampaikan disini juga bukan hanya secara simbolik kita mengingat kematian Yesus itu memperingati kematian Yesus tetapi dalam pengalaman kita sehari-hari kita juga merayakan kematian Yesus itu yang saya menyebutnya kuasa salib Yesus the power of the cross ya bagaimana ini nah ini yang mau saya sharekan yang ini lebih penting daripada sekedar hanya merayakan ritualnya ya bukan berarti ritualnya itu enggak karena Yesus sendiri menyuruh ya perbuatlah ini apa yang diperbuat yaitu memecah-mecah roti dan nundara dengan cara mengingat ya mengingat tubuh jangan juga melakukan di jemaat korintus ini mereka melakukannya dengan tidaklah mengingat kematian Kristus tidak dalam iman akhirnya banyak yang mati juga pada waktu itu ya nah jadi bukan yang penting melayakan simboliknya itu tapi lebih lagi utama realitanya ini yaitu the power of the cross dalam kehidupan kita sehari-hari apa ini artinya nah ini mau saya sharekan dari Roma pasal 7 Paulus itu menjelaskan bagaimana kedagingan kita manusia lama kita ini sebenarnya manusia lama kita telah turut disalib ya bersama dengan Kristus Roma 6 manusia lama kita telah turut disalibkan tetapi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari kedagingan itu kuasa daripada dosa yang dalam tubuh itu itu seringkali belum kita taklukan karena kita belum memahami the power of the cross itu ya nah ketika kita mengalami pemahaman itu seperti pergumulan Paulus ini di pasal 7 itu sekarang bisa baca sendiri bagaimana pergumulannya dimana dia Paulus itu ingin berbuat sesuatu yang baik yang berkenaan di hadapan Tuhan tapi yang dia lakukan malah kebalikannya karena ada kuasa dosa ada kuasa kedagingan dalam tubuhnya ini yang menyebabkan Paulus melakukan apa yang dia tidak mau melakukan itu ya pergumulannya itu dia beperkan di Roma pasal 7 dan nah ini ada kesimpulan terakhirnya ini yang perlu kita pahami kesimpulan terakhirnya ini ya pasal 7 ini coba dulu kita lihat kalau di pasal 7 saya pakai ILT dulu nanti saya coba baca juga disitu ILT pasal 7 dikatakan disini aku bersu' ayat 25 terakhir itu atau ini dulu lah supaya ada kesimpulannya lebih enak ini kalau LAI terjemahannya coba dulu kita lihat pasal 7 ayat 26 jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah ini terjemahannya tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa jadi di dalam diri Paulus itu dia ungkapkan masih ada dua hukum disitu tergantung Paulus menjalan yang mana kalau dalam akal budi dia itu melayani dia senang hukum Elohim ya tapi dia sadar bahwa di dalam tubuh insaninya tubuh gasmaninya ini tetap masih ada hukum dosa disana hanya saja kalau kita hidup dalam roh kalau kita hidup dalam roh kita gak mengikuti kedagingan kita karena kuasa salib telah membuat kedagingan itu dalam kondisi tidur inaktif dia bangkit lagi kalau kita tidak menerapkan kuasa salib itu bangkit lagi dia karena dia itu ada disitu sebenarnya ada dalam tubuh kita kuasa kedagingan itu hanya kalau kita sudah mengalami belajar hidup dalam roh belajar menerapkan the power of the cross maka kedagingan itu jadi inaktif dia tidak bekerja saya beri contoh dalam pengalaman saya dulu saya merokok itu sudah dari sejak ini saya mau menjelaskan hukum apa ya hawa nafsu merokok itu ya yang yang ada dalam tubuh saya itu dulu ya kelas 2 SMP pun saya sudah merokok karena bapak saya pun mengizinkan sehingga saya merokok bebas saja itu satu hari minimal kayaknya 40 batang itu udah minimal itu karena saya gak waktu itu pun saya berpikir saya gak bisa lah hidup tanpa merokok ya saya merokok sampai SMA terus SMA saya mencoba tahun 78 itu tapi itu pergumulan terus saya mencoba melepas itu gak bisa apalagi kalau ketemu dengan teman yang perokok juga sampai sampai tingkat 2 kuliah saya gak bisa lepas bayangin 4 tahun saya berpumul gimana caranya hidup karena kan ya apalagi waktu tingkat 2 SMA tingkat 2 kuliah saya sudah melayani juga di fakultas teknik pada waktu itu jadi malu juga kalau saya merokok ketahuan sama teman-teman pelayanan tapi saya gak bisa jadi itu langsung saya bergumul akhirnya saya belajar the power of the cross kuasa kematian Yesus yang membuat hawa nafsu merokok saya dibikin inaktif tidur istilahnya singa perokok itu tidur ada dia dalam tubuh saya masih ada dia sampai sekarang pun kalau dia saya bangunkan itu bangun dia saya beri contoh begini kalau misalnya saya bangun ini usia sudah sedewasa ini sudah bulan Mei 60 saya itu masih ada kuasa singa merokok itu kalau misalnya saya coba lagi walaupun sudah berapa puluh tahun dari tahun itu 82 sudah mulai hilang jadi sekarang sudah berapa itu ya berapa puluh tahun tapi ada singa singa perokok itu kalau saya coba itu rokok itu satu batang ya mungkin ada pusing karena gak biasa layan batang yang kedua sudah mulai enak yang ketiga makin enak singa singa perokok itu bangun lagi dia karena memang dia ada dalam tubuh saya hanya dibikin inaktif dibikin tidur oleh kuasa salib kristus itu nah kalau misalnya saya bangunin dia bangun dia ya apalagi kalau di sini sambil minum kopi ngobrol ngobrol terus itu wah itu saya akan kembali ya menikmati sangat-sangat menikmati rokok itu ya kenapa nanti nanti orang pikirkan kan udah dicabut Tuhan enggak enggak dicabut dalam arti kayak gigi yang sakit dicabut gitu hilang selama-lamanya enggak gitu pengalaman membuktikan sesuai juga dengan Alkitab ini bahwa hukum dosa tetaplah ada di dalam tubuh ya perhatikan di sini jadi itu kesimpulan Paulus ini ya jadi ya jadi dengan nakal buddhiku aku melayani hukum Allah tetapi dengan tubuh insaniku tubuh jasmani aku masih melayani hukum dosa jadi hukum dosa itu masih ada di dalam tubuh jasmani asalkan dia jangan dibangunin aja awal nafsunya itu kalau dia dibangunin oh dia masih ada kapanpun dia masih ada makanya orang Kristen mau pendeta mau hasil melayani 40 tahun masih bisa saya beri contoh dulu ya yang umumnya yang terjadi ya dalam miliki Kristenan ini banyak terjadi juga jadi ketika seseorang melayani karena pada waktu dia susah dia melayani sungguh-sungguh the power of the cross itu nyata dalam hidupnya tapi ketika dia mulai banyak kotba sana sini dapat uang dalam miliki Kristenan kan begitu atau dia menjadi gembal sidang makin kaya dia kuasa duit itu mulai mempengaruhi dia dia mulai tidak benarlah katakan dengan uang mulai dia bermain apa sebagainya nanti itu kuasa salib menjadi berkurang tidak heran kalau kuasa salibnya berkurang dalam tubuh kita hawa nafsunya berkeluaran menjadi singa-singa yang tadinya tidur bangun dia bisa juga singa seksual makanya gak heran kalau tiba-tiba ada orang pendeta yang kulihatannya juga apa jatuh dalam dosa seksual itu tidak langsung jatuh awalnya kuasa salib itu sudah berkurang barang biasanya dari soal uang dulu baru akhirnya langsung jatuh ke dosa seksual kenapa demikian karena hukum dosa itu tetap ada dalam tubuh kita selama kita diam dalam tubuh ini tapi bukan berarti kita harus mengikuti awan nafsu tubuh ini bukan kalau kuasa salib kristus itu the power of the cross itu hari lepas hari kita rayakan ya dia dia gak akan bangun kayak saya ini dalam tubuh saya ini ada ini singa singa perokok khusus masih ada juga hawa nafsu lain harus dijaga dia didiamkan tetap disitu tidur singa singa hawa nafsu itu dengan kuasa salib tidur dia itulah caranya kita merayakan kematian kristus itulah caranya kita merayakan anak domba pascah kita yang sudah disembelih kita rayakanlah itu hari lepas hari kita nikmatilah the power of the cross tenang hawa nafsu ini diam disitu sementara kita mengikuti pimpinan roh kalau nanti ada saatnya kita misalnya mulai melirik dengan uang itu atau tahta anggalama lagi itu wanita jadi jangan main-main karena singa-singa itu ada di dalam tubuh kita hawa nafsu itu ada disitu tapi kalau kita tetap mengikuti pimpinan Tuhan kuasa salib bekerja dia jadi kuncinya kalau kita mengikuti pimpinan roh the power of the cross bekerja dalam diri kita disitulah singa-singa hawa nafsu itu tidur semua disitu jangan catatan anak cati mau sampai usia 70 oke bisa kita jatuh ke dalam dosa-dosa hawa nafsu anak muda bisa ya inilah caranya the power of the merayakan kematian Kristus itu secara pengalaman secara simbolik boleh-boleh saja kita akan ada kesempatan makan dan minum perjamuan Tuhan atau mecah roti seperti itu ya tapi ingat ya Tuhan yang gak pernah melarai gak pernah menyuruh kita untuk merayakan kebangkitannya enggak walaupun kematian kebangkitan kenaikannya ke surga itu satu paket karena Paulus bilang sia-sia kamu percaya kalau Yesus gak dibangkitkan dengan kematiannya itulah kuasa-kuasa salib itu darahnya mengampuni sebagainya dengan kebangkitannya surat Petrus bilang kita mendapatkan hidup baru doi ya dengan kenaikan ke surga Yesus di sudut sulah kanan kita mengalami pencuran roh itu yang diuraikan oleh Petrus dalam kotbah pertamanya di kisah perasa itu jadi memang ini satu paket kematian membuat kita manusia lama kita ikut mati ya kuasa salib bekerja kebangkitan membuat kita mendapatkan hidup baru lahir baru kalau di surat Petrus bilang kemudian kenaikannya ke surga kita menerima roh kudus ini satu paket tapi yang disuruh merayakan kita itu yang disuruh Yesus ya perbuatan yang diperingatan akan aku itu kematiannya jadi jangan jadi merayakan kebangkitannya ya nggak disuruh masalahnya ya kerjain aja atau lagi merayakan kelahirannya itu pun nggak disuruh juga Natal itu ya kerjakan aja lah yang disuruh kalau hamba itu kalau misalnya saya disuruh milik kau mau nggak punya hamba yang nggak terlalu pintar lah ya tapi dia nurut aja kalau disuruh daripada hamba yang terlalu bijaksana gitu ya pintar dan terlalu banyak ide gitu nanti kalau saya suruh sama yang bijaksana ini hamba ini yang bijaksana tolong dulu cuci piring nanti dia akan ngomongin begini Tuhan ini waktu sebaiknya bukan waktunya cuci piring gimana kalau kita kerjakan yang ini ngepel dulu atau betul ini saya pusing hadapin hamba yang begini pusing saya saya nggak suka udah lah saya yakin Tuhan pun begitu Tuhan nggak suka juga berbantah-bantah begitu ya lebih bagus yang ini hamba yang ini nggak terlalu pintar dia tapi kalau cuci piring cuci piring ayo ngepel dia nggak banyak diskusi makanya dalam kita dikitu disebut prajurit kita tahu kan prajurit dengan jenderal kalau jenderal bilang tembak itu prajurit nggak boleh sebentar lho Pak jenderal kita diskusi dulu lah apa lebih bagus kita nembak atau kita sembunyi dulu nggak ada itu itu kalau prajurit jambak itu tembak sama jenderalnya kita ini prajurit kristus artinya jangan bantah kalau Tuhan Yesus bilang sebagai jenderal kita Tuhan bilang peringatin kemakianku kerjakan aja nggak peduli tradisi nggak peduli dunia kekristian mau apa saudara dan saya kita prajurit kita hamba nggak bukan untuk berdiskusi dengan Alkitab nggak Alkitab itu kita kita mau cari cari kebenaran disini kok bukan cari pembenaran kadang-kadang kita udah punya tradisi tradisi Natal tradisi pasca kebangkitan macam-macam kita mencari pembenaran makin pintar hamba itu makin bijaksana makin pandai mengutip-ngutip comotologi cotokologi sudah lah jadi hamba Tuhan aja lah jadi hamba Tuhan aja rayakan kematian kristus baik secara simbolik dengan pemerintahan roti itu perjaman Tuhan perjaman kurus ataupun yang paling penting ini secara realita dalam pengalaman yaitu ikutilah pimpinan roh agar kuasa salib kristus itu tetap dekerja sehingga membuat singa-singa hawa nafsu dalam tubuh kita ini tidak bangun tidur terus sampai nanti kedatangan Tuhan kita dibebaskan dari tubuh kita barulah kita disana dengan tubuh baru melayani Tuhan saya rasa cukup lah untuk firman Tuhan ini haleluya amin terima kasih terima kasih